Presiden Jokowi Hari Jowat mengunjungi benteng Van den Bosch di Ngawi, Jawa Timur. Benteng peninggalan zaman Belanda ini tahun ini akan direstorasi. Di benteng ini, Jokowi juga menyepatkan untuk menikmati kopi dan hidangan lokal. Ya kita melihat tahun ini karena tahun ini akan segera kita restorasi. Kita perbaiki sehingga peninggalan ini harus kita rawat lah ya. Karena warisan pusaka seperti ini, heritage seperti ini memang harus dijaga, dipelihara. Tahun ini langsung dikerjakan oleh Kementerian PU. Tadi sudah selalu jatuh pun dan sudah siap. Ini kan wisata warisan-warisan pusaka kan, heritage itu, sangat menarik sekali. Bagus tadi saya melihat ada kopi yang enak sekali, saya lupa tadi harganya berapa tapi saya kerana murah. Harganya berapa tadi ya, satu cangkir. Setelah di daerah Tungur, enak-enak, habis. Dan juga tadi ada misalnya beras merah putih, organik, mahal memang Rp27.000 per kilo. Ada lagi yang lebih mahal lagi Rp75.000 tadi beras singkong, itu lebih mahal lagi. Tapi juga tanpa glukosa yang bagus untuk kesehatan. Saya nyoba semua, saya beli semua tadi, saya nyoba. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, menjadi pembicara di acara Foreign Media Briefing di Media Center Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Di depan peserta, Sandi berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat kecil. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, menjadi pembicara dalam diskusi Foreign Media Briefing. Terkait kebijakan energi dan ketahanan pangan di Media Center Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam diskusi tersebut, Sandi berjanji jika dirinya terpilih tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan membebani masyarakat kecil. Pasangan Prabowo dan Sandiaga juga akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi alternatif. Salah satunya dengan pemanfaatan biofuel yang merupakan energi yang ramah lingkungan. Kita akan pastikan bahwa rakyat tidak akan terbebani dengan harga BBM yang tinggi. Tapi tentunya kita memiliki satu strategi yang kita sebut sebagai big push strategy untuk memastikan bahwa sektor energi ini bukan menjadi sektor yang membebani kita, tapi merupakan potensi yang luar biasa. Selanjutnya salah satu fokus utama Prabowo Sandi jika terpilih nanti adalah dengan menggunakan single notification number. Dengan kebijakan ini tentunya program-program pemerintah dapat tepat sasaran. Salah satunya agar BBM bersubsidi juga digunakan semestinya oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta tim liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta tim liputan Ainews melaporkan.